Pada minggu malam 7 April 2024, perempuan muda tersebut langsung diamankan ke sentra pelayanan kepolisi yang terpadu, SPKT Polres Madiun Kota. Bahkan hingga kini belum diketahui identitas yang bersangkutan. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang diperkirakan berusia 22 tahun tersebut. Namun menurut informasi, awalnya perempuan tersebut tampak berjalan sendirian di sekitar perlintasan kereta di jalan Yosudarso, Kota Madiun. Saat perlintasan tertutup, perempuan tersebut justru menuju ral kereta dan terlentang di atasnya. Sontak pengguna jalan yang melintas kaget dan berusaha mengevakuasi perempuan tersebut. Kalau dari saya pribadi, kan tadi ada palang pintu, Kak. Mbaknya itu jalan sendirian. Terus waktu kami berhenti, dia jalan sendiri menuju ke deketnya pos, ke sebelah railnya dan langsung terlentang di tengah rail. Jadi otomatis refleks langsung nolongin dan langsung diseteris dan ternyata ada masalah. Di atas motor kan ada palang pintu, jadi kita otomatis berhenti. Orang-orang juga fokus ke Mbaknya karena jalan sendirian, Pak. Setelah itu saya ngejar Mbaknya itu dan orang-orang ngikutin. Jadinya semua membantu Mbaknya. Hingga kini pihak kepolisian belum bisa dikonfirmasi terkait kejadian tersebut. Petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lokasi kejadian. Kris Wanto, JTV